Intro Ya inilah prediksi line up timnas Indonesia U23 versus timnas Australia U23 di Piala Asia U23 Sintoyong sulap Justin Hapner Lalu komentar AFC soal hasil pertandingan Qatar U23 versus timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 Qatar bermain bagus untuk ini Belak-belakang sebut wasit Nasrullah Kabirov dapat amplop Kok Justin bilang pemain Qatar harusnya mau Ya kampus bola coba merangkumenya disini untuk anda bersama saya Ya setelah kalah 0-2 dari timnas Qatar U23 Timnas Indonesia U23 kembali melanjutkan perjuangan mereka di laga lanjutan grup A Piala Asia Sesuai dengan jadwal timnas Indonesia U23 akan menghadapi timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia Piala Asia U23 pada Kamis nanti pukul 8 malam Kemendangan atau minimal hasil imbang dibutuhkan timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke perempat final Piala Asia U23 Di laga nanti pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong dipastikan tidak bisa menurunkan dua pemainnya yang terkena kartu merah di laga kontra timnas Qatar Yaitu Ivar Jenner dan Ramadan Senanda Namun meski tidak diperkuat dua nama tadi Sinteyong di predisi masih mengandalkan formasi endelannya yaitu 3-4-3 Dalam pola ini posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Ernando Ari Selanjutnya 3 back sejajar akan ditempati Muhammad Ferrari, Rizky Rido, dan Nathan Choaon Perpaduan ini diharapkan tampil solid menghalau semua serangan yang dilancarkan oleh para pemain timnas Australia U23 Lanjut ke posisi wingback kanan ada Fajir Fathur Pahlawan timnas Indonesia U22 ketika menjuara SEA Games kemarin ini diharapkan akan tampil menjadi pembeda Untuk posisi wingback kiri ada Pratama Arhan Dua wingback ini bakal mengapit dua gelandang sentral yang akan diisi oleh Arkan Fikri dan Justin Hapner Justin Hapner akan mengenakan nomor punggung 10 di Piala Asia nanti Bakal diplot menggantikan posisi Ivar Jenner Lalu bagaimana untuk pengisi lini depan ada Witan Sulaiman yang bertugas sebagai winger kanan Marci Rindo Ferdinand di winger kiri dan Rafael Struik sebagai penyerang Akun Instagram at Nasrullah underscore F yang diakini milik wasit Nasrullah Kabirov Diserang oleh fans tim nasi Indonesia U23 dengan melontarkan komentar-komentar pedas Kabirov sendiri diketahui sudah menjadi wasit FIFA sejak tahun 2013 Dan memimpin turnamen AFC sejak tahun 2017 Biasa hadir di turnamen sepak bola tingkat tinggi Dia juga menjawab sebagai wasit pada pertandingan Asian Games Jakarta-Palebang 2018 Dan SEA Games 31 di Vietnam dulu Tapi kali ini secumlah keputusannya dianggap merugikan pihak tim nasi Indonesia U23 Sementara itu AFC dalam rilis resminya selesai pertandingan menuliskan bahwa Qatar U23 layak menang atas tim nasi Indonesia Tentu ini sudah bisa kita tebak ya Protes PSSI ke AFC sepertinya hanya akan jadi angin lalu Dan yang terakhir pengamal sepak bola Justin Laksana alias kos Justin Menuding jika Nasrullah Kabirov sebagai wasit Ampop Karena banyak melahirkan keputusan-keputusan kontroversial di Piala Asia U23 Tidak hanya dari Indonesia, kritik pedas juga datang kepada wasit Nasrullah dari berbagai belahan dunia Kot Justin pun merupakan salah satu figur sepak bola tanah air yang mengkritik keras wasit asal Tajikistan tersebut Ini wasit Ampop nih, asli, parah ini kata Justin Ya selain lewat kanal Youtube, Kot Justin juga belak-belakan melontarkan pendapatnya soal laga tim nasi Indonesia melawan Qatar via Instagram Kot Justin menilai Qatar U23 seharusnya malu karena memainkan laga melawan tim yang berisi 9 pemain Tetapi kalah dari sisi statistik Kemendangan yang diraih Qatar diagap Kot Justin hanya dibantu oleh wasit Lawan 9 orang saja kayak gini, gue justru malu tuh kalau jadi pemain Qatar Plus dibantu wasit juga Ia bahkan menyematkan tagar khusus di postingannya karena tim tuan rumah dinilai tidak supportif Ya memang, berita kekalahan tim nasi Indonesia U23 ini tentu sampai ke telinga media Vietnam Salah satu media Vietnam soha mulai mengulas tentang kekalahan tim nasi Indonesia menghadapi Qatar Bahkan media Vietnam itu pun mulai berani menyebut jika kekalahan ini pantas didapatkan oleh tim nasi Indonesia Padahal beberapa waktu yang lalu Vietnam kalah 3 kali berturut-turut dari tim nasi Indonesia Asuhan Sinteyong Tapi kini media Vietnam sudah berani menyebut gaya permainan tim nasi Indonesia U23 begitu buruk hingga layak untuk kalah Namun meski begitu, pelatih Sinteyong dan anak kasunya harus menyimpan dendam karena gaya bermain mereka yang buruk Tulis media Vietnam Soha Anggap laga kontra tim nasi Indonesia U23 ujian nyata Pelatih tim nasi Australia U23 mengatakan akan jadi pertandingan bagus Pelatih tim nasi Australia U23 Tony Fitnar antusias menata pelaga kontra tim nasi Indonesia U23 di match day kedua grup A Piala Asia U23 Fitnar yang mewaspadai skuad Garuda Muda menganggap laga tersebut menjadi ujian nyata bagi timnya Seperti diketahui, Oli Rus diulukan tim nasi Indonesia U23 akan menghadapi tim nasi Indonesia U23 dalam laga kedua grup A Piala Asia U23 Pertandingan tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Nasir bin Khalifah Stadium pada Kamis 18 April nanti Dan menata pelaga tersebut, Fitnar mengaku sangat menantikan laga melawan tim nasi Indonesia U23 Menurutnya, ini akan menjadi laga yang berat Sebab kedalaman skuad Garuda Muda, mayoritas dihuni oleh para pemain yang juga memperkuat tim nasi senior pada ajang Piala Asia 2023 kemarin Sepuluh pemainnya ada di Piala Asia senior, ini menjadi ujian nyata dan mereka tampil impresif di Piala Asia senior pada Januari lalu, kata Fitnar Karena hal itulah jurutaktik berusia 53 tahun ini mengungkapkan sangat antusias menghadapi perlawanan anak asus Sinteyo Fitnar yakin laga melawan tim nasi Indonesia U23 juga akan menjadi pengalaman yang sangat baik bagi timnya Jadi memang itulah tujuan kami disini, kami disini untuk diuji melawan-lawan yang bagus, tipe sepak bola yang berbeda Dan itu hanya akan membuat para pemain kami menjadi lebih baik demi pengalaman, ujarnya Sebagai informasi, Australia U23 menata pelaga tersebut dengan modal yang lebih baik ketimbang skuad Garuda Muda Olirus datang dengan hasil imbang melawan Jordania U23 Sementara tim nasi Indonesia U23 mereka menelan kekalahan dengan skor 0-2 dari tuan rumah Qatar U23 Australia U23 saat ini sedang duduk di posisi 2 kelas Wayne Group A Sementara tim nasi Indonesia U23 di posisi buncit alias 4 Lelaga ini menjadi partai yang penting untuk kedua kesebelasan guna menjaga asa Untuk melaju ke babak perempat final PL Asia U23 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!